Mas Enal! Papanya ada pukas baru nih, mana? Oh iya! Dari Stap Terbaru 2020 Yang mana barangnya nih? Ayo kita lihat, di sini Mas Ergis! Wuh, iya guys! Coba lihat di sini Ini Pak Ajis, ada dua tipe Ada yang 11 sama yang biasa Oke, oke Oke, oke, oke Sekarang Lihat dulu ya Siap, 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 siap Oke, Sobat Elektronik Berjumpa lagi bersama channel di Sobat Elektronik Oke, sekarang saya sudah hadir kembali Yang dulunya sempat takum dalam dunia per-reviewan elektronik Bodo amat ah! Ya Sobat Elektronik Ini saya sudah hadir kembali P.A. Dan hal ini saya akan mereview Sebuah produk yang sangat luar biasa Ini adalah NewCommerce Atau produk terbarunya dari Sharp Elektronik Selanjutnya Apa itu? Adalah full-cast side-by-side atau reflegrator model side-by-side yang terbaru dari Sharp Elektronik Oke, Sobat Elektronik kita lihat Ini tampilan yang sudah di-display Oke, sebelumnya saya tidak mereview bongkar dari awalnya Karena kemarin ada sedikit di... Hopi atuh biar ganteng Biar cool Cool Heeey Akhir bulan jadi sudah dibongkar dan sudah di-display Dan inilah bentuk display-nya Sobat Elektronik bisa lihat Ini ada dua model yang terbaru Ini yang model tempered glass dan ini yang model biasa Sekilas kita lihat ini seperti produk tetangga sebelah ya Sobat Elektronik Tapi jangan salah Ini produk terbarunya dari Sharp Elektronik Dengan desain yang sangat luar biasa tentunya Oke, sekarang kita review satu-satu Sobat Elektronik Oke, kita lihat dalamnya seperti apa Apakah sama dengan yang punya tetangga Ataukah memang dia punya inovasi terbaru dari Elektronik Dari produk Sharp-nya ini Oke, sekarang kita review dari model yang ini Ini adalah model set-by-sap-nya dari Sharp Oke, Sobat Elektronik bisa dilihat Nah, ini dalamnya Dalamnya ini menurut saya ini sangat Dengan kapasitas 470 liter ya Ini Sobat Elektronik harus lihat Ini kapasitasnya 470 liter Jadi, dengan kapasitas segini Dengan model dan gaya Yang terbaru ini Ini sangat elegan ya Sangat dinamis dan tentunya ini sangat Bagus sekali Oke, dan modelnya simple Tidak terlalu banyak space yang dipasang Artinya tidak banyak Selfing-selfing yang dipasang Dan ini semuanya Bentuk display-nya ini sangat bagus Oh, ini bentuk pendinginnya ya Oke, untuk selfing pintunya Dia ada 4-3 selfing Ada tiga rak Dan sebelah kirinya pun nih Posisi freezer-nya atau frozen-nya Ini sama Semuanya Dan ini sangat simple ya Sangat simple sekali Ini sangat Sangat unik Bentuknya Ini tingginya kurang lebih 150 cm ya Ini dimensinya ini kurang lebih 150 cm Jadi, sebat elektronik ini Tidak terlihat besar sekali Tapi, tidak terlihat kecil sekali Jadi, ini ukuran sedang Dengan ukuran sedang Dengan model bentuk side-by-side Jadi, pintunya kiri-kiri sama kanan ya Bahannya ini metal Ya, sebat elektronik ini bahannya metal Jadi, sudah dilengkapi bahan metal Tidak lupa dengan emblemnya Ini emblemnya sharp Dan juga Dan dari produk sharp juga Tentunya Di kulkas segede ini Dan sebagus ini Tetap dilengkapi dengan teknologi inverter Jadi, untuk listriknya lebih irit Dan ini sudah dikasih dan dilengkapi Tas screen Untuk pengaturan suhu ya Jadi, sobat elektronik Bisa mengatur suhu dari luar Itu dengan cara menekan atau menempelkan Jarinya saja Dan ini ada indikatornya Ukurannya Dimensinya Ini 1,750 Kurang lebih Kurang lebih 150 Ke sampingnya ini memang agak sedikit Kecil ya Tidak terlalu Lebar Atau tidak terlalu ini Karena dia lebih ke tipis Ini sangat minimalis Jadi, untuk rumah-rumah yang tipe-tipe minimalis sangat cocok Jadi, sobat elektronik yang punya rumah Sangat space-nya sangat Sangat minim Ini cocok untuk model kelas seperti ini Dan bahan-bahan dalamnya ini kita lihat Ini ada selfie-nya Selfie-nya ini bahan tempered glass Tentunya ini sudah dilengkapi dengan tempered glass Penyimpanan-penyimpanannya bisa di-adjustable Jadi, sobat elektronik bisa menge-adjustable-nya atau menyusun sesuai dengan kapasitas yang dimasukin ke sini Tetap ada lampunya Lampu penerangan untuk Refrigator-nya atau kulkasnya Dan ini untuk rak-raknya Samping pintunya Sobat elektronik bisa lihat Ini ada rak-raknya Ini kurang lebih Bahannya ini fiber Ini fiber glass Bagus Ini sangat bagus Ini bagus banget Modelnya ini menirukan gaya-gaya dari brand-brand korea Tapi ini bukan brand korea Tapi ini tetap Punya shaft Dan tetap Terus Kita lihat freezernya Sama Freezernya juga Ini sama Bahan ini Tempered Jadi bisa kuat Menahan beban Ini ada laci Untuk menyimpan Freezer room Ini ruangan untuk frozen Jadi semacam Kayak makanan-makanan yang sifatnya beku Kayak nugget, chicken, dan sebagainya Seperti itu Itu bisa disimpan disini Dan ini untuk daging Daging, ikan, kenapa dikasih rumbok ini Jadi supaya Si Ikan dan Daging ini Tidak Kontraminasi ke makanan Simple sekali Ini kurang lebih speknya Hampir sama dengan model kulkas dua pintu biasa Tapi dengan desain yang sangat Stylis dan sangat Bagus Mewah Ini mewah Saya katakan Ini sangat mewah Kenapa Dengan ukuran kecil segini Dia modelnya set by set Tapi Just Ya Harganya pun Ini sangat terjangkau Ini sobat elektronik Juga bisa lihat Di Katalog-katalog kami Nanti Bisa dilihat Ini sangat Bagus Oke Distriknya ini sangat Tendah tentunya Karena dia sudah di Teknologi inverter Jadi kalau inverter Sobat elektronik Sudah tahu Kalau kulkas ini Jangan listriknya Di bawah 200 Watt Jadi Hanya Tarikan awalnya saja Yang gede Kalau sudah Running Sudah dingin Posisi kulkas ini Dalamnya Dia akan turun Sampai 50% Oke Ini untuk kulkas yang pertama Oke Yang kedua Ini ada modelnya Sama Kurang lebih Ini dari model dan tipenya Ini hampir sama Cuma Sedikit berbeda di ukuran Ukurannya Yang ini sedikit lebih besar Kapasitasnya lebih besar Ini kurang lebih 600 liter Kapasitas 600 liter Dan ini Sudah dilengkapi dengan bodinya glass Ini full glass Jadi sobat elektronik bisa lihat Ini glass Jadi kaca Jadi sobat elektronik bisa ngaca juga Yang tidak punya kaca di rumah Ini bisa ngaca di sini Sambil ngaca Tuh Jadi kelihatan Kita bisa kelihatan Nah ini bisa buat ngaca Ini glass Terbuat dari tempered glass Jadi tidak mudah retak Dan tahan dingin Dan juga tahan panas Terus Dimensinya Hampir sama dengan yang sebelah Cuma beda sedikit 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 Ya kurang lebih 1-5 sentian Karena ini lebih besar Karena menyesuaikan kapasitas Dari si kulkas tersebut Dimensi belakangnya Ini lebih lebar Ini lebih panjang Artinya lebih lebar Karena memang kapasitasnya lebih gede 600 liter Dilengkapi dengan Inverter teknologi Jadi untuk listriknya Ya sangat Sudah dilengkapi teknologi Inverter Pengaturan suhu Dan indikatornya pun Sudah dilengkapi Sama Dan press K Jadi untuk kunci Mengunci Lock Ini meng-lock Si Tombol ini Tekan 3 menit 3 detik Dia akan terpunci Sama Hampir sama lah Untuk body full Tekan Ini hampir sama Nah ini Lamblem Sharpnya Dia bukan jenis emblem Dia tanem Jadi ini bagus Ini gak bakal hilang Bagus banget Modelnya Keren Keren Sekarang kita buka Nah ini untuk dalamnya Ini untuk bagian Dalamnya Si model yang glass ini Secara View Hampir sama Dengan yang sebelah Hanya bedanya Ini lebih Besar Karena dia kapasitasnya Nomor lebih besar 600 liter Jadi dia lebih dalam Kalau yang sebelahnya Dia agak tipis Yang barusan Dan ini Sistem pendinginnya Dia Menggunakan Ini Oh iya Ini pendinginnya Jadi Pendingin udaranya Dari sini Kalau yang tadi kan Dari pojok Karena dia bodinya Sipit Bukan sipit Jadi dari pojok sini Kalau ini dari sini Lampu Lampu Yang pergelas Sama Lebih lebar Ukuran ininya Lebih besar Dibanding yang sebelah Karena memang Ukuran Liternya lebih gede Ini Sel 3 Tears Sama 4 Tears Fresh box Tidak dilengkapi juga Sama Sayur Buah Ini Dan ini 4 Dan ini lebih lebar jadi botol-botol besar ini sudah bisa masuk botol atau minuman-minuman yang hampir sama, oke kita lihat yang freezernya, yang freezernya hampir sama dengan yang sebelumnya cuma dia dilengkapi pendinginnya dari samping ini untuk hawa dinginnya ini mengunduskan udara dinginnya dari sini dan juga air cooling pendinginnya, kayak angin pendinginnya jadi kenapa dia bentuknya bulat? karena supaya lebih si hawa ini menyeluruh, jadi lebih stabil untuk dinginnya oke bahan ini sama, keren, ini sangat keren sekali, ini inovasi saat ini sangat luar biasa, dia mengeluarkan model atau brand ini, mengeluarkan model yang terbarunya ini, dia menirukan gaya-gaya brand-brand Korea tapi ini bukan brand Korea, ini asli brand shopnya tersendiri, oke sekarang kita lihat dimensinya hampir sama, malah sobat elektronik bisa dilihat lebih jelas, untuk harganya ini sangat fantastis ya, ini harganya murah, saya tidak akan sebut harganya sini, kalau silakan ditanyakan di kolom komentar bisa ditanyakan, ini sangat murah, karena harga suatu waktu bisa berubah ya, ini sangat murah, dan ini produk baru ini 2020 ini, dia mengeluarkan model model yang seperti ini, dan dia cuma punya dua model, antara model glass dan model metal, untuk varian warnanya yang glass hanya satu warna, sementara hitam dan yang metal pun silver, oke sobat elektronik, tadi itulah tadi review singkat dari produk shop yang terbaru ini, karena produk shop ini sekarang sudah mengeluarkan teknologi-teknologi yang terbaru, dan tentunya mengeluarkan jenis produk-produk yang terbarunya lagi, oke jangan lupa terus tonton video di Sobat elektronik, channel Sobat elektronik, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, supaya kita bisa mereview produk-produk terbaru dari semua brand, bukan hanya shop ya tentunya, nanti kita akan review kembali, Oke, terima kasih